olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini saya akan membuat struktur yang berbeda biasa akan mereview kopi tapi sesekali bikin kopi sesuai dengan selera saya nggak apa-apa ya eksplorasi saya it's okay kan gitu walaupun sebenarnya ada saya ini belum membahas tentang si ini nih java prianger wine belum saya buka lalu saya masih punya Sumatra blend juga belum saya buka masih banyak kopi yang belum dibuka nah tapi itu mungkin belakangan aja saya akan membuat kopi es kopi apa namanya kopi espresso es jadi saya akan membuatkan ya seperti apa rasanya kita akan cicipin bareng bersama lalu kopinya harusnya saya menggunakan kopi espresso kopi yang buat blend espresso tepatnya itu saya masih punya stok si workas masih ada nih bisa juga di menggunakan ini lalu bisa juga saya menggunakan terakhir nih masih ada sedikit lagi Sumatra mellow mandalin lalu ada si Gaya wine juga ada saya saya agak agak sedikit bingung sebenarnya mau menggunakan kopi apa tapi saya akan coba menggunakan beberapa jenis kopi supaya rasanya mix banget jadi saya akan menggunakan saya akan bikin 18 gram ya jadi 9 gram si Sumatra mellow lalu 9 gram lagi saya akan menggunakan Gaya wine gilingannya di menggunakan gilingan eh setting di tiga gilingannya kita akan menimbang dulu ya kenapa saya menggunakan kopi campuran ini karena supaya karakter rasanya lebih campur aduk seperti orang yang lagi jatuh cinta 9 gram habis terletak adalah ya 9 gram oke 9 gram nyalain dulu lalu saya akan campur dengan gaya wine jadi ada dua gaya disini gaya wine 18 gram pas tersata ini giling D-3 ini ya gilingnya gilingnya giling enak banget aromanya oh my god super delicious aromanya dahsyat banget ini harus dilih lingannya oke kita tetap karena ini saya outputnya espresso saya menggunakan si paper filter ya tuang sudah dituang 18 gram saya tuang lalu airnya 92 derajat celcius kita bikin nol dulu oke saya akan setting air di 50 ml air ya terus aromanya pas 50 ml air oke kita aduk dulu ya 50 ml air diaduk sampai merata aromanya 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 asli enak banget campuran 3 jenis kopi oke sip lalu ini udah ada air dingin kan udah ada air dingin udah ada esnya ini lebih enak lagi kalau menggunakan sparking water asli itu pasti enak banget sparking water atau air soda ya kita press yuk kelihatan kelihatan kita press bersama kita taruh sini gak apa-apa mungkin akan keluar airnya terlalu kopinya 1,2,3 masih saya kasih juga ikutin ya ikutin ya hasilnya ini dijamin enak banget ini sebentar saya ambil sedotan kita cicipin bersama terima kasih selamat menikmati kebayang ini enaknya kayak apa lalu kebayang kalau saya kasih apa namanya saya kasih gula cinnamon coba sih enak banget lihat ya ini kalau buat kalian yang punya stock sparking water atau tonic water jangan soda ya tonic water itu kasih gula dikit gulanya bisa gula cinnamon bisa gula cinnamon where is cinnamon 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 gula cinnamon terus dikasih gula ini gak usah nanggung kita kasih aja bapak dijamin rasanya super super delicious banget dia create rasa udah dikasih aroma wine kopi wine dikasih lagi si gula ini ya gula apa namanya gula gula kita aduk dulu baru kita cicipin buat siang bolong panasnya kayak kayak apa ya ya panas coba ya kita cicipin yuk asli enak banget gak pake gula pun enak manis manisnya semu karena saya kasih gulanya kecar 5 gram gitu bro ini buat kalian yang mau mencoba menu lain di rumah bosan dengan misalkan bosan dengan kopi susu atau bosan menuangkan espresso ke ke dalam bilas berisi es batu bosan menggunakan kopi pahit aja atau bosan menggunakan V60 yang super rempong kalian bisa mencoba menu saya ini total 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 si air ini adalah 250 jadi kalau buat pertimbangan kalian yang menggunakan gelas 250 mililiter menggunakan saja kombinasi kira-kira saya bikin kopi tadi 50 mililiter jadi akan keluar output sekitar 40 mililiter kopi jadi kalian cuma ngasih air sekitar air plus es batu itu sekitar 200 mililiter total semuanya lalu kalian langsung brew disini biar ada sensasi yang enak jadi di brew langsung disini gak usah di tempat yang berbeda menggunakan gelas yang berbeda langsung disini itu sensasi kopi bercampur dengan si air es itu keluar dan menimukan hasrat yang super dahsyat kopinya bisa kopi espresso bisa kopi single origin tapi make sure single origin jangan yang asem single origin nya level di medium dan sebisa mungkin prosesnya yang memiliki proses unik misalkan natural atau ya semua proses penting sih semua proses enak tepatnya tapi tergantung siapa yang prosesnya beberapa petani memproses sendiri dan hasilnya kadang gak maksimal seperti yang saya pernah review kopi rasa mala ya prosesnya masih kecoba loh biasanya make sure aja si roasting dan prosesnya memiliki kombinasi yang pas dari roster roster di Indonesia yang punya nama tentunya atau roster baru yang punya ilmu yang oke di bidangnya masing-masing itu di bidang processing ataupun di bidang roasting supaya upload kopinya enak ini kalau saya pakai kopi yang enak ya gak akan menghasilkan rasa yang enak juga ini karena saya range range kopinya menggunakan kopi yang enak dan lumayan mahal apalagi si Quintinos jadi Quintinos itu saya menggunakan Sumatera Mellow tinggal sedikit lagi bikin sekali seduh dengan kombinasi yang lain nanti saya akan bikin dengan kombinasi yang lain Sumatera Mellow jadi Gayo sama Mandeling orang Mandeling dibilang Mandeling gak suka loh jadi dia bilangnya Mandeling Sumatera lalu saya menggunakan Gayo Wine Gayo Wine natural Wine process dengan notes yang kayak gini itu create rasa yang super enak juga jadi buat kalian yang mencoba make sure kopinya gak asem ya dengan dengan frosting yang pas selamat mencoba di rumah sampai ketemu di kopi kopi ala berikutnya ciao saya habiskan oh iya satu lagi catatan kalau kopi yang segar ketika di brew digiling juga segar di brew segar dan diminum juga ada aroma gak cuma rasa ya tapi ada aroma segar dari karakter kopinya masing-masing nah ini enak banget oke ciao oke